Pemirsa tidak dapat dipungkiri, masyarakat Indonesia yang saat ini berada di luar negeri juga sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah tenaga kerja wanita. Ya, untuk itu melalui berbagai program, Partai Perindo juga memiliki keberpihakan kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Kartini Perindo sebagai salah satu organisasi saya, Partai Perindo memiliki komitmen untuk senantiasa. Berupaya memberikan sumbangsi bagi kemajuan kaum wanita Indonesia. Apalagi misi organisasi pimpinan Liliana Tanaya Tanu Sudibyo ini memberikan kontribusi positif untuk kaum wanita Indonesia maupun masyarakat luas. Untuk mewujudkannya, Kartini Perindo telah dan akan terus melakukan kegiatan yang memajukan wanita, diantaranya pendidikan, keterampilan, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Program-program ini juga akan diterapkan bagi para Kartini-Kartini Indonesia yang saat ini berada di luar negeri tanpa terkecuali. Ya, kita melihat bahwa banyak sekali WNI yang ada di luar negeri, baik itu yang bersekolah, bekerja, maupun yang mempunyai bisnis di luar negeri. Jadi itu sekitar, kalau dilihat dari statistik, sekitar 4 juta sampai 5 juta orang WNI. Yang mana kita tahu bahwa yang paling banyak itu ada di Malaysia, 2,5 juta, 1,5 juta ada di Saudi Arabia, dan di Belanda ada sekitar 400 ribu, dan juga Singapura ada 200 ribu, dan lain-lainnya masih ada di beberapa negara yang lain. Dan untuk perindo sendiri memberikan program-program atau kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada seluruh masyarakat di Indonesia, dan itu juga tidak terkecuali dengan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Meskipun tidak tinggal di Indonesia, perempuan Indonesia di luar negeri juga termasuk warga negara yang memiliki hak yang sama dengan orang Indonesia yang tinggal di dalam negeri. Termasuk hak untuk memilih dan menentukan pilihan pada pemilihan umum April 2019. Tim Liputan Ainews melaporkan.